Kamu pernah dengar teknik jualan yang namanya storytelling, nggak? Banyak orang bilang bahwa storytelling itu is the best marketing. Nah, gimana cara tulis storytelling? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya, Syao Andreas dari social media market.id di tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di social media. Jadi, seperti topik kali ini, kita akan belajar sebenarnya apa sih storytelling itu. Kalau di sini kita bahas story selling, nanti bedanya apa, nanti kamu bisa lihat. Jadi, sebenarnya kenapa sih storytelling ini adalah suatu teknik yang aku? Karena sejak kecil sebenarnya kita itu senang dengan cerita. Jadi, mungkin teman-teman di sini dulu pernah diceritain dari orang tua. Nah, namanya manusia itu senang mendengarkan cerita. Dan cerita itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya persuasi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, akan kita bahas langsung. Ini saya share screen dulu agar untuk memudahkan kamu ya. Jadi, apa aja yang kita bahas hari ini? Kita akan belajar tentang gimana sih cara jualan dengan teknik yang namanya storytelling. Nah, jadi menurut Wikipedia sendiri, storytelling itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau teman-teman di sini lihat, storytelling itu adalah bercerita atau mendongeng ya. Jadi, ini adalah cara yang dilakukan untuk menyampaikan suatu cerita kepada para penyimak, baik dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, maupun suara. Jadi, kalau profesi orang yang menulis storytelling itu biasanya dikenal yang namanya storyteller. Nah, ini tentang storytelling. Lalu, apa bedanya dengan storytelling? Nah, jadi story selling ini biasanya, atau ini saya dapat dua definisi dari Google yang mana? Yang pertama, story selling adalah strategi penjualan yang menggunakan cerita dibandingkan fitur, fitur produk, testimoni, statistik untuk memengaruhi penjualan. Jadi, memang ini sedikit berbeda dengan copywriting kan? Yang mana copywriting itu menggunakan unsur-unsur ini, fitur, testimoni, statistik. Sementara story, story selling itu lebih berfokus ke ceritanya. Nah, keefektifannya berasal dari kecenderungan manusia untuk mengenali informasi lebih baik bila informasi itu dibungkus atau disampaikan dalam sebuah cerita. Lalu, definisinya kedua itu, story selling adalah cara menjual produk atau jasa kamu lewat bercerita. Saat dilakukan dengan benar, story selling dapat membangun sebuah hubungan antara penjual dan prospek yang biasanya sangat sulit untuk dilakukan oleh cara penjualan yang klasik. Jadi, kalau misalkan cara penjualan yang klasik itu yang kebanyakan hard selling, yang langsung jualan kepada orang lain. Sementara story selling itu mungkin bisa dibilang lebih soft selling, lebih lembut bagaimana kita bisa mempersuasi orang lewat sebuah cerita. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menulis story selling? Nah, ini saya kutip juga dari Seth Godin. Kalau misalkan teman-teman pernah tahu beliau adalah penulis buku terkenal juga, beliau pengusaha juga, ada public speaker. Dan beliau itu bilang bahwa marketing itu nggak hanya tentang barang-barang yang kamu buat, tapi tentang story yang kamu ceritakan. Jadi, di zaman sekarang ini, orang-orang itu lebih fokus bagaimana caranya merangkai sebuah cerita untuk bisa menjual suatu barang. Yaitulah kehebatan dari storytelling atau sebuah cerita. Nah, terus bagaimana cara kita menulis story selling ini? Sebenarnya ada banyak cara, tapi ini kamu bisa pakai tiga cara ini. Jadi, ada tiga pola untuk menulis story selling. Jadi, kalau teman-teman lihat story selling atau story telling, itu sebenarnya ada polanya. Polanya itu apa? Polanya itu seperti kalau kamu di sini pernah lihat sinetron. Yang mana sinetron itu kan ada bintangnya, gitu kan, ada toko utamanya. Terus ada puncaknya, puncak story-nya, ada konfliknya seperti apa. Lalu ada endingnya. Jadi, sebenarnya sebuah story itu terdiri dari tiga bagian itu. Nah, agar menggunakan kamu untuk menulis story selling ini, ada tiga pola yang bisa kamu pakai. Yang pertama, kamu bisa menggunakan pola, ya, awali dengan marah-marah, gitu kan. Yang kedua, bisa menggunakan pengolaman pribadi. Yang ketiga, bisa ceritain orang lain. Nah, ini kita langsung masuk contohnya aja, agar kamu di sini bisa lebih dapat gambarannya. Yang pertama, awali dengan marah-marah. Contohnya seperti ini. Kampret, ini motor kenapa lagi sih? Gumam saya dalam hati. Padahal baru bulan lalu ke bengkel, tapi masih rewel juga. Untung sekarang ada aplikasi transportasi online X. Jadi, aku nggak perlu ribet lagi jalan ke terminal. BTW, kamu belum tahu. Download aja langsung di Playstore dan aktor kamu, ya. Jadi, kamu bisa lihat, ya. Jadi, polanya awal-awalnya itu cerita-cerita-cerita, tapi nanti ada call to action atau ajak berdindahnya, orang itu harus ngapain. Jadi, ini pola yang pertama yang bisa kamu pakai. Lalu, pola yang kedua. Ini contohnya seperti ini, pengalaman pribadi. Contoh story-nya seperti ini. Guys, guys, kemarin gue ketemu sama cewek cakep banget. Nah, pas gue ikutin dari belakang, ternyata gue sadar satu hal. Selain fisiknya yang cakep, wangi parfum yang dia pakai itu yang buat gue betah. Nah, tengah aja gue berani katanya, Mifi C parfumnya beli di mana sih? Wanginya enak soalnya. Eh, dia jawab. Oh, itu belinya di toko ini. Ini link-nya, gitu ya. WBW link apa, gitu ya. Jadi, ya bisa lihat polanya, ya. Polanya ada ceritanya, lalu di bagian call to action-nya, atau di bagian akhirnya, itu kita selipkan jualannya. Biasanya pola-pola ini kamu sering melihat di Facebook, ya. Banyak orang itu menggunakan story selling untuk menjual sesuatu di Facebook, ya. Lalu yang ketiga, ceritain orang lain, ya. Contohnya seperti ini, ini Jennifer cantik, kan? Siapa sangka Jennifer bisa cantik seperti ini? Dulunya dia pernah menderita obesitas selama 3 tahun lebih. Untung dia ketemu supplement X. Setelah mengonsumsi selama 3 tahun, Jennifer bisa turun 25 kilo lebih, dan bisa makan seenaknya. Kamu mau, kayak Jennifer, klik link di bawah ini sekarang, gitu kan? Nah, ini story selling juga yang bisa kamu pakai, dan biasanya story selling ini, kalau teman-teman perhatikan, itu sering dipakai untuk iklan seperti iklan kesehatan, iklan kecantikan di Facebook, yang mana Facebook dan Instagram itu sangat ketat, ya, untuk iklan-iklan dengan industri yang seperti itu. Nah, kamu bisa menggunakan story selling. Jadi, biasanya itu polanya seperti ada testimoni dari orang lain, nah, itu juga sebuah story, ya. Jadi, dengan kamu itu, menggunakan story selling itu, kamu bisa setidaknya mencoba, dan bisa lebih variatif untuk menjual sesuatu. Dan di kapal ini, yang bisa kamu langsung praktekan, dan pakai di sebuah story kamu. Jadi, intinya dalam sebuah story itu, harus selalu ada emosinya, ya. Apakah itu emosi marah, apakah itu emosi senang, apakah itu emosi sedih, dan lain sebagainya, ya. Dan itu aja di video kali ini, teman-teman. Pastikan kamu juga subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan konten-konten berikutnya seputar gimana sih cara untuk memasarkan produk atau jasa kita lewat sosial media. Dan kamu juga bisa sertakan komentar apapun yang menurut kamu bisa membantu channel ini, mulai dari ide konten, atau kritik dan saran kamu juga bisa berikan untuk mendukung channel ini lebih baik lagi. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video-video yang lain.